Pemirsa Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumolo, menyatakan penetapan rektor pergeruan tinggi kini harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan bukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penganut paham ISIS di kampus. Cahaya mengungkapkan selama ini Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengatur bila ada gerakan anti-Pancasila yang menyusup ke pergeruan tinggi maka menjadi tanggung jawab rektor pergeruan tinggi tersebut. Namun diketahui belakangan justru ditemukan dekan yang akan dilantik menjadi rektor merupakan bagian dari penganut paham ISIS. Untuk itu Cahaya menegaskan ke depannya pelantikan rektor harus dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Selain pelantikan rektor, pelantikan gubernur, bupati, dan kepala daerah juga harus dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Pak Menseknek, komunikasi kami dengan Bapak Presiden, dengan Pak Men Dikti, saya kira keputusan terakhir harus dari Bapak Presiden. Ya supaya utuh saja lah, saya tidak bisa mendefinisikan ya. Tapi saya kira ada forum konsultasi antara Pak Men Dikti dengan Menko.